Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Jumat ya, 27 Oktober 2023 IHSG hari ini terpantau naik ya, meskipun kenaikannya tipis 0,66% Tapi yang kita harapkan adalah IHSG-nya nanti di hari Senin ya, bisa rebound lagi Dan bisa melaju ke level 6.800 sampai 6.900an Which is, kalau misalkan IHSG-nya bisa rebound ya, nanti akan banyak sekali saham-saham yang akan naik juga Dan mungkin teman-teman yang masih nyangkut atau floating loss di beberapa saham juga Nanti kerugiannya akan semakin menipis Tapi, kalau misalkan IHSG-nya masih turun dan berada di fase bateming Ya otomatis teman-teman pun masih harus tunggu dulu, wait and see dulu Misalkan teman-teman nanti pengen averaging down saham atau beli saham yang bagus di harga murah Itu masih harus wait and see gitu Jadi kalau misalkan IHSG-nya di hari Senin masih melanjutkan bateming atau penurunannya Ya seperti itu Jadi kita akan lihat dan kita akan pantau terus gitu guys ya Untuk perkembangan IHSG dan juga saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batubara Begitupun juga kita akan melihat ya untuk perkembangan dari harga acuan batubara atau Ice Newcastle Call Pada bulan Oktober ini Kita lihat ya pada hari ini call Ice Newcastle itu naik 1,65% Stay di 135 USD per ton Setelah kemarin ya sempat turun guys ya Di tanggal 25 Oktober itu turun ke 133 USD per ton Begitupun juga dengan penurunan IHSG Makanya kemarin kan harga saham-saham di sektor batubara itu sempat tertekan juga gitu guys ya Nah sebenarnya kenaikan harga saham batubara itu juga kadang ya Dikaitkan dengan kenaikan harga acuan batubaranya atau Ice Newcastle Call ini Makanya ketika nanti teman-teman melihat ya ada kenaikan seperti ini dan bisa lanjut naik ke 140 USD per ton Saham-saham di sektor batubara pun nantinya saya rasa akan diborong dan akan mulai ngegas lagi gitu guys ya Dan itulah waktu yang cocok untuk beli saham-saham di sektor batubara Oke guys saham pertama yang akan kita bahas secara teknikal adalah saham Adaro ya Adaro hari ini masih turun ya masih tertekan hari ini turun 0,38% Ke level 2640 guys ya saham Adaro kita lihat disini masih di fase downtrend ya sebenarnya Tapi sudah mulai terlihat ada retracement atau konsolidasian gitu guys ya Ada level support di 2600 Jadi selama Adaro ini tidak turun di bawah 2600 teman-teman masih bisa pantau ya Siapa tahu di hari Senin nanti saham Adaro Energy ini mulai aktif dan mulai naik lagi ya Kita lihat untuk bandarmologinya disini terlihat masih ada buangan guys ya Masih ada distribusi dari CC dan juga YU Ya masing-masing 38 ribu lot dan juga 35 ribu lot Sedangkan yang nampung nah ini penting guys Karena ketika ada yang menjualan pastikan ada yang nampung Pastikan ada yang beli ya di area bidnya itu pasti ada yang nampung barang gitu ya Nampung barang buangan lah istilahnya ya Barang yang dihaki dihajar kiri gitu Nah disini ternyata yang nampung barang itu ada YP dan juga BK YP beli 26 ribu lot sedangkan BK 21 ribu lot Dan kemungkinan besar nantinya ya ketika barang YP dan juga BK ini sudah mulai banyak gitu guys ya Sudah mulai lebih banyak lah ya Average-nya juga sudah mulai turun Nah biasanya yang akan borong nantinya Yang akan menaikkan harga saham Adaro ya yang sudah mereka tamung itu ya Penampung ini ya mereka yang beli gitu guys ya Nah YP, BK misalkan mereka tiba-tiba borong gitu ya Puluhan ribu lot lalu dimark up harganya ya Atau bisa dibilang digoreng lah ya gitu harganya dinaikkan Nah pastikan ketika saham itu sudah mulai aktif ya Tadinya kan konsolidasi gitu ya Naik turun pelan-pelan gitu Nah ketika harga saham Adaro yang nanti sudah mulai aktif lagi Naik lagi mungkin naik beberapa persen Pasti akan ada teman-teman yang mulai berpikir Oh ini saham sudah mulai aktif lagi Oh saham ini sudah mulai dinaikkan lagi nih oleh bandarnya gitu ya Makanya sebenarnya fase mark up harga itu ya Fase yang paling bagus sebenarnya untuk entry gitu ya Dimana akumulasinya aktif lalu sahamnya juga ramai gitu Kayaknya ramai dibeli gitu Nah itu adalah sebenarnya waktu yang cocok untuk beli gitu Tapi kalau misalnya teman-teman sabar ya sebenarnya lebih bagus ketika sideways seperti ini ya Tapi ya kalau misalnya teman-teman pengennya Saya pengennya beli langsung cuan gitu ya Berarti kan teman-teman harus timing gitu ya Timingnya harus pas gitu Ketika ada akumulasi langsung entry gitu Tapi ya kalau sabar ya ketika harga sahamnya turun ya teman-teman bisa buy on weakness Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih cepat itu bisa melakukan strategi trend following gitu guys ya Hanya saja memang strategi trend following ini agak sedikit risk kan Biasanya memang kan sudah ada orang-orang yang beli di harga bawah Nah ketika harga sahamnya naik Sebenarnya itu rawan sekali untuk terjadi distribusi gitu guys ya Tapi selama teman-teman yakin ya ada akumulasi di sana Lalu secara bid offer juga offernya habis terus Berarti kan ada akumulasi gitu guys ya ada fase markup harga di sana Kita lihat MACD masih turun ya Stokastik RSI juga masih turun Jadi memang Adaro ini cenderung downtrend sebenarnya ya Dari area 2.900an ini cenderung downtrend Tapi ya sebenarnya di 4 hari kebelakang ini sudah mulai terkonsolidasi lagi untuk saham Adaro Which is sudah mulai menarik ya selama masih bisa bertahan di atas 2.600 Kita akan lanjut ke saham selanjutnya ya ada saham BSSR guys ya Kita akan review saham BSSR ini hari ini kenaikannya juga tipis ya 0,50% Ini banyak sekali ya teman-teman yang ngincer saham BSSR di bawah harga 4.000 gitu ya Jadi mungkin ya mungkin belum banyak retail yang masuk nih Tapi ternyata retail sudah pada masuk guys Di sini kita lihat ya yang akumulasi hari ini ada PD, AZ, BS, MG ya Lalu ada EP, DH, YB ya itu untuk broker retail Sedangkan yang broker asingnya ini belum masuk guys BQ ya baru BQ yang masuk itu pun kecil Jadi akumulasi PD hari ini 1.100 lot ya Sedangkan yang jualan ini ternyata JP masih buang barang Sekitar 311 lot ya Coba kita cek 113 lot ya untuk buangan YP XC juga ternyata buang barang guys ya Sekuritas ajaib ini retail ya masih buang barang 277 lot Dan yang nampung itu IPOT ya PD IPOT beli 1.100 lot Jadi BSSR hari ini bisa naik ya meskipun kenaikannya tipis Tapi masih tergolong sideways Untuk level supportnya selama dia tidak tembus di bawah 4.000 Ya saya rasa masih akan melanjutkan fase sidewaysnya ya untuk BSSR Dan memang belum ada informasi lagi terkait dividend interim mungkin ya Belum ada informasi lagi Karena kan kemarin sudah bagi dividend interim guys Di September 2023 ya Dan kalau misalnya teman-teman berharap bagi lagi di bulan Desember Nah ini yang agak sedikit Ini guys ya Nanti coba kita akan bahas ya Nanti coba kita akan prediksikan ya Kira-kira BSSR ini apakah masih punya cash untuk bagi dividend Atau cashnya sudah mulai menipis gitu ya Untuk dividend di bulan Desember gitu Jadi kita akan coba prediksi nanti ya Untuk dividend di bulan Desember apakah akan bagi lagi atau tidak Seperti itu guys ya Overall untuk BSSR sebenarnya menarik ya Karena salah satu saham batubara yang saya rasa royal ya bagi dividend Jadi ya jorjoran lah ya bisa dibilang jorjoran bagi dividend Dan sangat layak untuk diinvestasi Ya untuk swing juga oke Untuk investasi juga oke Apalagi ketika BSSR ini mengumumkan pembagian dividend Biasanya harga sahamnya naik gitu ya Teman-teman bisa cek aja historisnya seperti apa Ini bagus banget ya kenaikan harga sahamnya bagus banget Jadi yang ngincar capital gain juga dapat Yang ngincar dividend juga mungkin untuk jangka panjang juga Dividendnya oke gitu Jadi overall BSSR ini bagus gitu Kita akan lanjut ke saham selanjutnya Ada ITMG kita lihat disini hari ini juga naik tipis ya Mirip BSSR kenaikannya tipis 0,47% Ke level 26.975 Ya ada level support di 26.000an ya Untuk level psikologis ITMG Jadi ya selama tidak turun lebih dalam lagi Saya rasa ITMG ini juga menarik Tapi ya Akumulasi yang terjadi hari ini Ternyata Ya kenaikan harga saham Maksud saya kenaikan harga saham hari ini Ternyata dibarangi dengan adanya distribusi Dari CC hari ini jualan 1.600 slot Sedangkan yang beli itu ada AK ya Hanya 1.100 slot Disesul oleh ZP, YP disini masih buang barang ya YUDR juga masih buang barang Yang lambung ada AK, KZ, LS, CP, BK Gitu guys ya Untuk ITMG juga menarik Selama dia tidak turun di bawah 26.000 Ya saya rasa ITMG ini masih layak-layak untuk dibeli Ya di sekitaran 26.000an gitu Tapi ya kalau misalkan turun di bawah 26.000 Teman-teman tunggu dulu Sabar-sabar dulu aja ya Jangan buru-buru beli Jangan buru-buru borong ya Siapa tahu nanti harganya akan kembali terdiskon gitu Dan kalau misalnya teman-teman pengen timing yang lebih bagus Sebenarnya boleh tunggu di laporan kuartal 3-nya Nah biasanya kalau laporan kuartal 3-nya bagus Harga sahamnya juga ikut naik gitu guys ya Contohnya hari ini GJTL GJTL tadi sudah kita bahas ya di video sebelumnya Hari ini GJTL naik arah guys ya Naik tinggi setelah rilis laporan kuartal 3 Yang ternyata sangat-sangat positif Dan kenaikannya juga bagus gitu guys ya Untuk laporan bersih di saham GJTL Nah begitu pun juga saham-saham di sektor batu barak Akan terjadi seperti itu Kalau melaporan kuartal 3-nya naik gitu guys ya Nanti kita akan coba update terus ya untuk teman-teman Oke guys kita akan lanjut ke saham games Games juga terlihat masih terkonsolidasi ya Masih sideways aja nih Untuk games ya mungkin teman-teman yang kemarin ya Bertanya di kolom komentar Kak bahas game ya Bang bahas game dong gitu ya Nah games terlihat masih sideways aja ya Ternyata disini ada sedikit distribusi Dari kakak ya Kakak distribusi 126 lot YP distribusi 115 lot Sedangkan yang beli Ini ada PD dan juga XC ya Broker Ipot dan juga Ajaib Securitas Stockbit juga ada yang beli ya guys ya Jadi disini memang masih sideways Tapi overall ada distribusi nih Dari beberapa broker asing Kita coba cek ya indikator lainnya Apakah games ini ada kesempatan dia untuk naik Sebenarnya MACD-nya masih naik ya Tapi ya kita lihat chart-nya memang masih sideways Stokastik juga naik Kita tinggal tunggu aja nih Siapa kira-kira yang akan akumulasi besar ya Di saham games Kita lanjut ke MBAP guys ya Nah ini MBAP kemarin kan mau bagi dividend interim ya 245 rupiah per lembar saham Totalnya 300 miliar ya Untuk dividend interim saham MBAP Kita lihat disini Di tanggal 24 Oktober ya ada akumulasi Lalu volumenya itu ada lonjakan volume Di tanggal 25 Oktober Dan hari ini sebenarnya masih sideways aja ya Untuk MBAP ya di hari ini masih sideways Hari ini volumenya lebih rendah daripada hari sebelumnya Jadi saya rasa MBAP ini Apakah masih bisa lanjut naik atau turun Saya rasa akan lanjut turun dulu untuk MBAP Akan ada retracement dulu nih Ya meskipun hari ini sebenarnya ada akumulasi Akumulasinya dari broker XL ya Stokbit Stokbit sorry Sekuritas Stokbit beli 623 lot Sedangkan yang jualan ini XC ya Atau ajaib sekuritas 429 lot Jadi ternyata disini retail guys ya yang bermain Di MBAP itu retail yang bermain ya Ada XL ya Tadi dari Stokbit beli sahamnya ajaib gitu ya Seperti itu MG disini masih belum borong ya Biasanya kan MG borong ya Ketika ada saham yang mau bagi dividend besar ya Biasanya MG yang borong Tapi disini ternyata MG masih belum borong guys ya Jadi harga sahamnya pun tidak naik signifikan ya Seperti itu Jadi untuk MBAP Saya rasa ya dalam jangka penek masih akan ada retracement dulu nih Akan turun ya mungkin Akan ada higher low Syukur-syukur ada higher low dan lanjut higher high Tapi kalau misalkan dia turun lagi Ya otomatis kan berarti dividennya kurang menarik gitu Kita lanjut ke saham ABMM ya Disini kita akan melihat ABM Investment juga hari ini Sempat naik ya sebenarnya ke area high 4020 Tapi kembali turun dan close di 3940 Tapi overall untuk ABMM Ternyata ada akumulasi guys ya Dari PD dan juga DH Lalu ada CP juga ya Akumulasi lumayan cukup besar Di atas 1000 lot ya 1500 lot DH 1300 Dan CP 1200 lot Top buyernya PD ya 1500 lot Sedangkan yang jualan ini ada CC AKZP masih buang barang guys Lalu XC juga ini masih buang barang ya Untuk ABM Investment Untuk saham ABM Investment Saham Batu Barak milik Bapak Lokeng Hong Maksudnya Pak Lokeng Hong punya saham ABMM gitu ya Bukan kepunyaannya Pak Lokeng Hong Untuk saham yang dipunyai oleh Pak Lokeng Hong Saya rasa sudah beliau investigasi Sudah beliau lihat analisa secara fundamental ya Bahwa ABM Investment ini layak untuk di hold Untuk jangka panjang gitu ya Makanya sebenarnya untuk saham ABMM sih Saya rasa tinggal kitanya aja lihat Kira-kira terkoreksinya di harga berapa nih ya Saya rasa sih lebih menarik di bawah 3900 ya Di bawah 4000, di bawah 3900 Akan lebih menarik nih untuk saham ABMMnya Apalagi kan kemarin juga sempat naik nih ya Ke level 4300an gitu Jadi ya untuk swing juga bagus ya Apalagi teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah lagi Di area bawah di sekitaran 3600an Nah itu kan harganya lebih murah Dan ketika naik teman-teman bisa jualan gitu ya Untuk teman-teman yang swing trader Untuk yang investasi jangka panjang juga bagus gitu Tinggal pinter-pinternya aja teman-teman beli di harga yang lebih murah gitu guys ya Untuk saham yang memang sudah dianalisa oleh Pak Lokeng Hong Masih di hold oleh beliau Dan memang beliau itu kan salah satu investor legendaris Yang biasanya memang hold saham tersebut untuk jangka panjang gitu guys ya Jadi overall untuk ABM Investama ini ternyata ada akumulasi besar gitu guys ya Kita lihat MACD MACD disini belum ada tanda-tanda volumenya memudar gitu guys ya Jadi masih bisa turun sebenarnya untuk ABMM Stokastik RSI juga masih turun ya Jadi kemungkinan besarnya ABMM masih bisa lanjut turun Meskipun memang ada akumulasi besar Tapi kita akan coba cek nanti di hari Senin ya Apakah ABMM ini akan aktif lagi Kalau misalnya teman-teman pengen coba cicil beli ya Saham-saham sektor batu bara Saya rasa kita lihat dulu IHSG-nya Kita lihat dulu harga acuan batu baranya ya Seperti itu Meskipun memang ada kemungkinan di kuartal 3-nya akan positif Tapi tetap, tetap guys ya Untuk timing entry yang bagus itu Buy on weakness sebenarnya Dengan fundamental saham yang bagus gitu guys ya Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton